musik hi temen temen malam ini aku mau pake hydrating toner dari hidalabu kalau kamu tau video sebelumnya itu aku kulitnya lagi sensitif sama lagi gatel gatel jadi aku pake ini oke kita mulai videonya ya hi hello everyone here's megan anis and welcome back to my channel maaf ya openingnya tadi itu aku lagi memakai toner tepatnya hydrating toner dari hidalabu jadi malam ini aku recordnya malam jadi aku juga mau skincare rutin malam aku tapi berhubung hari ini itu aku minimal skincare jadi aku cuma pake facial wash double cleansing pastinya dan di dilanjuti dengan pake moisturizer yang very very gentle dan light dari hidalabu gocujun premium ya temen temen ini bisa dijadikan sebagai essence sebagai toner essence hydrating toner gitu ya dijadikan sebagai pelembab untuk di malam hari ini oke banget karena dia punya kelembaban yang tahan lama di kulit very good recommendation yang mau ini harganya juga tidak mahal 100 ribuan bisa ada diskon gitu sih seringnya ada diskon jadi cek link di bawah aja ya untuk hari ini video kali ini aku adalah video perbandingan ya perbandingan eye cream jadi disini aku punya eye cream lokal ini mereknya skentifik dan aku punya eye cream merek Korea so ini dua-duanya adalah eye cream yang aku gunakan selalu di malam hari gunanya eye cream disini temen temen membantu mengurangi kering di area bawah mata kita ya lalu juga mencerahkan pastinya aku ingin bawah mata aku lebih cerah karena di daerah other eye itu biasanya gelap lalu yang ketiga adalah aku mau eye cream itu membantu mengurangi fine lines atau kerutan-kerutan yang ada di bawah mata aku gitu ya dan yang pasti harusnya eye cream itu melembabkan area bawah mata gitu ya temen temen so aku akan bahas dulu produk dari skentifik ini skentifik merek lokal tapi kayaknya buatnya di luar negeri gitu ya judulnya skentifik harganya sekitar 180 ribuan kalau aku gak salah isinya sebanyak 20 gram packagingnya very sophisticated ya keliatan canggih banget dan keliatan mewah banget keliatan juga very expensive ya temen temen dia punya applicator very very unique jadi temen temen disini kalau misalkan beli skentifik ini emang kamu bakal dapetin packaging yang ekstra banget ini akan aku buka jadi cara pakainya dibuka seperti ini terus kalau mau dipakai produknya dipencet sehingga dia akan keluar produk dari atas nah bagian sini akan mengeluarkan getaran getaran gitu jadi ngebantu nge-massage area under eyes kita terus karena dia materialnya itu gak tau ya besi gitu jadi dingin banget ada sensasi cooling dari daerah sininya kan aku pakai sebelah kiri mataku ya jadi kayak derrrr gitu bunyinya kalau aku bisa ikutin suaranya itu kayak gitu ya temen temen ini diaplikasikan karena ada getarannya bikin nyaman banget area bawah mata apalagi area bawah mata yang capek yang mata capek mata lelah mata bengep gitu ya kalau abis banget tidur kan biasanya ada juga orang yang matanya itu bengep bengkak gitu ya ini tuh mengurangi puffy eyes juga guys formulanya juga kalau misalkan masuk ke mata gak terlalu pedes ya temen temen bahkan aku bisa bilang gak pedes sama sekali jadi memang enak banget kita ada kerjaan gitu untuk kayak ngemasas-masas daerah sini ya kayak enak banget sih nyaman banget dipakainya kalau aku sih kalau kayak gini-giniin mata tuh berasanya ngantuk banget kayak lagi di apa ya di dongengin gitu jadi cepat ngantuk tuh nah ini aku sudah pakai sebelah kiri emang aku ngerasa dia produknya skin tific ini eye creamnya sangat melembabkan jadi yang paling terasa di aku fungsinya itu atau manfaatnya itu melembabkan area bawah mata aku terus apakah dia memberikan efek mencerahkan aku sejauh ini gak ngeliat ada perubahan yang signifikan di bawah mata aku aku gak terlalu ngerasa ada perbedaan jadi gak terlalu mencerahkan aku bisa bilang terus mengurangi garis halus iya mengurangi garis halus jadi aku kalau pakai skin tific ini garis-garis halusnya bisa banget tersamarkan gitu ya teman-teman tuh ini jadi kalau kamu suka extra tools ya ini tuh bisa banget teman-teman ya tuh kayak gini ya untuk selanjutnya ini aku punya merek korea ini namanya aquel aquel juga udah sering banget aku pakai bahkan mau habis aquel ini enak banget juga melembabkan kita langsung aja cobain texture-nya seperti apa jadi dia tube kayak gini packagingnya biasa aja ya sama seperti biasanya aku akan keluarkan kayak gini terus dipakainya itu kayak tinggal di olesin aja pakai jari kita nah aquel juga gak pedes sama sekali di mata ya teman-teman jadi nice banget untuk dipakainya nyaman ya nyaman banget cuma kalau misalkan si aquel ini teman-teman kayak kerasa oklusif gitu tapi dia menyerap gitu loh bener-bener menyerap dan melembabkan tetap nyaman di parknya tetap enteng dipakainya sedangkan kalau skin tip itu formulanya kayaknya sih base-nya air jadi cepet banget banget menyerap gitu gak berasa minyak kalau misalkan si aquel ini masih ada kerasa oil-nya oklusifnya tapi nyaman dan enteng juga dipakainya tidak perih gitu jadi memang singit ya atau apa sih kayak kualitasnya tuh apple to apple gitu loh sama-sama bagus kualitasnya ya teman-teman ya oke kita akan masuk ke ingredients-nya ya biar kamu tahu apa yang kamu pakai kalau si skintific ini dia pakai 3D peptides ya peptides itu memang ngebantu banget untuk melembabkan kulit gitu terus dia juga pakai niacinamide supaya mencerahkan kayaknya maksud dan tujuannya ya niacinamide juga salah satu ingredients favoritnya aku rata-rata skincare rutin aku tuh pakai niacinamide dan aku cocok-cocok aja cuman memang agak lama sih mencerahkannya yang seperti aku bilang tadi ini belum terasa efek mencerahkannya di under eyes aku gitu ya teman-teman keunggulan lagi ini toolsnya agak canggih ya sedangkan kalau si aquel ini dia pakai kafein kafein itu ngebantu banget mencerahkan area bawah mata yang gelap dia juga memakai licorice extract gitu ya herbal ingredients sama dia itu memakai tunggu ya aku tuh lupa ya dia tuh pakai ceramide kalau gak salah ya dia kayaknya pakai ceramide kalau gak salah tapi yang setiap ada kafeinnya jadi ngebantu banget untuk mencerahkan kulit tapi sama aja sih dua-duanya belum terasa efek mencerahkan di area bawah mata manfaat yang paling terasa hanya melembabkan saja that's enough ya teman-teman tapi itu cukup sih untuk area bawah mata yang penting bawah mata itu lebih kenceng gak kendur gitu ya dan garis-garis halusnya bisa tersamarkan dua-duanya bener-bener bagus banget dari segi harganya ini harganya sekitaran 2,5 kalau gak salah isinya itu memang banyak 30 mili ya teman-teman sedangkan ini beratnya itu 20 gram dan dia harganya 180 ribuan gitu dan eye cream itu pakenya kan sedikit ya jadi memang bener-bener bisa dipakai lama harganya itu bener-bener worth it sih tinggal selera aja sih teman-teman mau pakai aquel atau skantific kalau aquel kamu bisa temuin di offline store-nya dia dijual di sosiala ya ada sosiala kan sekarang udah menyebar di banyak ya terus kalau online ini tuh bisanya online kalau gak salah nanti link shoppingnya bakal aku taruh dua-duanya ini belum aku temuin sih offline store-nya ya teman-teman ya so itu dia info yang bisa aku kasih perbandingan eye cream aquel merek korea dengan merek lokal dua-duanya sama-sama bagus ya eye creamnya yang penting kamu pakai eye cream itu rajin setiap malam sebelum kamu tidur gitu ya aku sih pasti banget pakai eye cream karena eye cream itu ngebantu bawah mata jadi lebih kencang nanti kalau misalkan kamu bertambah umur bawah mata kamu akan tetap terawat tetap cantik gitu ya tetap sehat so I think that's enough for today's video jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku see you next time bye